Halo, gue Randy. Kali ini gue mau unboxing Memo DL06. Oke, nah ini jujur gue dikasih nama teponnya Memo Official Store. Nah, ini gue dikirimin ada 4 item. Ada DL06, ada DL05, ada FL05, sama AK-02. DL05 ini beda sama yang kemarin gue beli ya. Ini yang dari Cina, ini kotaknya rusak. Nah, ini ternyata di Indonesia udah masuk resellernya. Terus, dia kasih ke gue pengirimannya lumayan, kotaknya juga nggak rusak. Habis gue tes, gue bakal giveaway-in. Jadi, gue bakal giveaway 3 item ini. Jadi, terima kasih banget buat Memo Official Indonesia yang di Shopee. Nah, sekarang gue bakal tes yang DL06 dulu. Kita buka isi kotaknya. Nah, ini jadi pas dikirimin emang udah nggak ada segelnya. Isinya kurang lebih sama kayak yang dari Cina ya. Ini kabelnya 1,5 meter, lembut. Oke, gue disclaimer dulu sebelum gue buka barangnya. Jadi, walaupun ini dikasih dari Memo, gue bakal review ini sejujur-jujurnya. Jadi, gue udah kontak dari awal ke penjualnya. Kalau misalnya gue review jujur, boleh apa nggak? Katanya, ya nggak apa-apa, review sejujur-jujurnya aja. Oke, kenapa kemarin gue nggak mau beli DL06 ini? Karena kan nggak ada thermal padnya yang nggak kaya di DL05. Nah, ini gue beli sendiri ya kemarinnya. Dan gue masih mau pakai. Jadi, kemarin gue minta lagi yang DL05-nya buat di giveaway. Nah, ini gue beli ini gara-gara udah ada thermal padnya. Dan ternyata puas banget gue sama barangnya. Walaupun termostatnya ada bermasalah ya. Nggak sesuai. Tapi bisa kita akalin. Oke, nah. Pas gue ditanyain. Mau coba apa nggak? Ya, gue lumayan tertarik juga setelah gue coba di DL05-nya. Itu bagus banget. Nah, ini barangnya kurang lebih seperti ini. Ini detailnya. Jadi, DL01 gue udah gue buang sih ya. Ini kalau perbandingannya sama DL02. Nah, ini nggak ada. Nggak ada port buat nge-charge handphonenya. Oke. Terus. Oh, ini juga nggak ada on-off-nya. Ini nggak ada on-off-nya. Jadi, kayaknya ini lebih mirip sama DL01. Ini lebih mirip sama DL01. Tapi udah Type-C. Oke, gue nggak tau. Tapi kita belum tau ini file-nya kayak gimana ya. Oke. Ini kita singkirin dulu box-nya. Terus, buat yang nanya suhu ruangan gue, gue udah beli tesan suhu. Ini suhu kamar gue. 25 dajar Celcius. Dan kita cek beratnya. Nah, ini lebih berat dibanding memo DL05. Sedikit. Ini 73, 74, dan ini 76. Lalu, kalau kita bandingin langsung sama DL05. Yang pasti, ini nggak ada termostat. Nggak ada termostat. Terus, nggak ada tombol on-off-nya. Ini udah minusnya 2. Cipasnya sama-sama 9. Di sisi kiri, lubang anginnya lebih banyak di DL05. Sama di sisi kanannya juga. Di bagian atas, lebih banyak lubang di DL06. Karena di DL06 ini nggak bisa ditarik atasnya. Dan di DL05 ini bisa ditarik. Jadi, mungkin ada space buat ngaruh pair-nya. Lalu, di bagian bawah udah sama-sama pake port type C. Dan di memo D06, hanya bagian bawahnya aja yang bisa bergerak. Lalu, untuk ukurannya itu lebih gede di DL06 dibanding DL05. Padahal ini nggak ada termostatnya ya. Oke, kalau untuk bahan plastik, dua-duanya sama aja kayaknya. Cuma untuk pair-nya, lebih bagus di DL06 dibanding DL05. Untuk kualitas pair-nya, yang gue rasain. Nah, di bagian dalemnya, ini yang beda. Nah, di dalam suhu ruangan seperti ini. Gue coba bandingin tanpa dicolok itu suhu pad-nya itu berapa. Untuk di memo DL02, itu di 26 derajat. Di DL05, itu 28,3 derajat. Lalu di DL06, itu 28 derajat. Jadi, nggak jauh beda. Oke, dan gue langsung compare keduanya aja ya. Oke, biar nggak lama-lama, gue coba langsung nyalain dua-duanya. Itu gue nyalain, gue colok. Langsung nyala. Nah, ini kita coba cek beberapa menit ya. Nanti kalau udah 1 menit, 2 menit, gue tes lagi. Ini kurang lebih suhu gue. Udah 2 menit, kita tes suhunya. Ini udah 10 derajat. Minimumnya 10 derajat. Dan ini minimumnya 12 derajat. Baru 2 menit ya. Oke, udah 4 menit. Kita coba tes. 7,2. Masih menarik, seperti awal beli. Dan ini di 10. Nah, ini udah jauh lebih baik dibanding Memo DL02 ya. Bahkan sampai 9 derajat. Ini udah lumayan keren juga. Gue lumayan nggak nyangka, ini walaupun besi bisa sampai 9,2 derajat. Oke, ini udah 7 menit. Kita cek lagi. Wow. Gue nggak nyangka ini bisa sampai 6 derajat. Kemarin kita tes ini maksimal di 7 derajat ya. Paling kecilnya ini udah sampai 6 derajat. Kita coba yang ini. Ya, masih di 9 derajat. Paling rendah. 9,5. Oke. Nah, ini harganya Rp. 175 dan ini harganya Rp. 185. Dan untuk dinginnya ini udah sampai di bawah 10 derajat juga. Ini gue lumayan kaget sih. Tapi jelas ya. Thermal Pad tetap lebih bagus dibanding yang besi. Ini lebih dingin sampai 6 derajat dan ini 9 derajat. Kali ini gue bakal tesnya di 2 device. Karena kemarin ada yang minta di chipset yang mid-end. Jadi gue pake di Vivo V20. Jadi tadi gue udah tes Antutu sama 3D Mark. Nah, ini gue udah tes Antutunya sama gue udah tes 3D Marknya 40 kali loop. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti pas di tesnya yang gue bakal langsungin lagi setelah Antutu Benchmark. Lalu kita langsung lanjut ke 3D Mark 40 kali loop. Nanti gue bakal percepet aja. Jadi karena kemarin banyak yang request di Poco X3 Pro juga. Jadi sekarang gue tesnya langsung di 2 handphonenya ini. Jadi sebelum kita mulai, kita coba ukur dulu seperti biasa. maksimalnya semangat. Ini minimal di 6,9 cm. Dan lebarnya bisa sampai 9 cm. Ini cukup gede ya. Ini lebih besar dibanding bisa lebih lebar dibanding Memo DL 06. Oke, ini udah dingin banget. Ini airnya gue lap dulu sebelum gue pake. Nah, ini kurang lebih pemakaian di Vivo V20. Di Vivo V20 ini tombol powernya sama tombol volumenya aman. Oke. Kita coba tempat lain. Nah, ini gue senengnya kalau misalnya cuma 1 doang itu lebih gampang pakenya. Dibanding di DL 05 itu pemasangannya lebih susah. Nah, ini juga cukup aman di X3 Pro. Tombol powernya nggak kena. Dan bisa mepet ke kamera. Oke. Kita langsung tes di handphone handphone lainnya juga. Ini di S20 FE. Tombol volumenya aman. Ini menggambarkan yang di Samsung yang kurang lebih ya. Terus di kesayangan kalian ini Poco F3 paling banyak yang request. Nah, ini mentok di tombol power. Kita coba ya. Kepencet atau nggak. Oh, kayaknya aman. Ya, agak pencet. Nggak restart. Di Poco F3 juga aman. Gripnya juga enak. Ini agak ketengah. Tetap di bawah kamera. Nah, ini yang gue suka dari Dell 06 ini ternyata. Walaupun padnya besi, tapi dia lebar dan lebih bisa meng-cover banyak bodinya. Lebih bisa meng-cover banyak bodi handphonenya dibanding yang Dell 05. Tapi sebenarnya kalau udah ada passive coolingnya di dalam handphone, itu sebenarnya pakai yang kecil juga nggak apa-apa. Karena kalau udah kita taruh di tengah, otomatis nyebar ke chipsetnya. dan ini gue tes di handphone kesayangan gue. Mi 10T Pro seperti ini. Ini juga aman ya. Di bawah kamera dan nggak kena tombol powernya. Dan kita langsung tes di Vivo V20. Gue tes di Vivo V20 dulu baru gue tes di Poco X3. Ini mau makan ini lumayan enak kalau cuma satu doang yang gerak. Jadi bisa langsung nempelin. ini seperti biasa gue bersih-bersihin dulu. Oke, udah nggak ada aplikasi yang berjalan di belakang. Kita buka Antutu-nya. Nah, ini sebenarnya cukup bagus ya di Vivo ya. Kenaikannya sedikit tapi memang skornya nggak besar. Ini gue tes game. Lecetkan. Nah, ini suara kipasnya saat sudah berjalan 26 menit. Ini kelihatan banget patah-patahnya. Nggak sesmooth di X3 Pro ke atas. Nah, dari sini kelihatan jelas bedanya. Ini malah turun derajatnya 4%. Nggak ada kenaikan sama sekali. Keren. Tapi untuk di Vivo V20 ini kan kasusnya beda karena memang chipsetnya memang chipset middle. Nah, kita lihat sendiri untuk Antutu di Vivo ini nggak ada kenaikan. Cuma menang di derajatnya aja. Suhunya lebih adem. Oke, kita langsung lanjut ke 3DMark tanpa ada jeda ya. Jadi kita masuk ke World Luck Extreme Stress Test. langsung juta hajar 40 kali loop. Nah, ini kalau kalian bisa lihat kalau di Snapdragon 720 itu FPS-nya di 2, 1 1, sampai 2, dan untuk di rentang harga yang sama untuk X3 Pro ini bisa mencapai 4 FPS sampai 9 FPS. jadi beda banget kalau buat gaming. Oke, di running background-nya udah nggak ada. kita coba Antutu-nya dulu. Ini sebenarnya nilai udah lumayan tinggi ya untuk Antutu di Poco X3. Kita tes. Sambil gue copy data video yang tadi plus gue recap dulu hasil yang tadi ke Excel. oke, gue udah selesai recap untuk di Vivo V20 sendiri. kita lihat perbandingannya untuk CPU cuma naik 2000. Di GPU turun sedikit berapa ratus dan di memory cuma naik berapa ratus. Jadi, ini nggak gue anggap ada kenaikan ya. Jadi, kalau misalnya kita pakai cooler atau nggak pakai cooler, ini kurang lebih sama aja. Tapi, suhunya itu bisa drop sampai 4,1 derajat dan di suhu maksimalnya itu cuma di 29,6. Jadi, ini lebih nyaman di tangan. Nggak sampai kayak sebelum pakai cooler, itu bisa sampai 34 derajat dan untuk baterainya, sebelum pakai cooler itu di minus 4 derajat dan sudah pakai cooler itu di minus 5 derajat. Tapi, kalau cuma 1%, gue nggak bisa ngitung karena pasti ada margin error-nya juga. Nah, jadi kalau gue lihat di sini, untuk Antutu di Snapdragon 720 itu kalau kita tambahin kipas itu nggak gitu ngefek. Kenapa? karena emang dari dasarnya prosesornya atau chipsetnya itu sendiri nggak panas. Jadi, nggak akan ada penambahan yang signifikan. Dan dari sebelumnya juga memang udah stabil banget itu chipsetnya. Lalu, kita beralih ke Wildlife Extreme Stress Test. Nah, ini yang 20 kali loop-nya. Sebelumnya, base loop-nya 314 dan lowest-nya di 310. Ini kurang lebih sama. Stability-nya pun sama saat pertama kali. Cuma bedanya itu di maksimal FPS-nya. di maksimal FPS-nya itu bisa sampai 3 FPS. Tapi, baterainya turun 1% lebih besar tapi tetap ya kalau 1% gue nggak akan hitung. Dan temperaturnya itu jauh lebih adem dibanding sebelum pakai cooler. Lalu, kita cek di 40 kali loop-nya. Terlihat, di base loop sebelum pakai cooler itu cuma di 313 dan sesudah pakai cooler itu tetap di 314. Jadi, sama seperti pas 20 kali loop. Nggak ada penurunan sama sekali. dan di lowest-nya itu tetap di 310. Lalu, di stability-nya kenapa ini lebih besar? Karena dia base loop-nya cuma sampai 313 dan 0,3% ini nggak ngefek sih menurut gue. Nah, tapi sayangnya setelah 40 kali loop, ini maksimal FPS-nya nggak sampai 3 lagi. Cuma maksimal di 2. Dan penurunan baterai ini kebalik tapi cuma marja 1% dan gue nggak akan hitung itu. Jadi, gue anggap ini sama dan temperaturnya kembali. ini sudah sampai 38 derajat dan setelah pakai cooler itu 25 derajat. Jadi, kesimpulannya gue sementara, kalau kita pakai cooler di chipset-chipset kelas menengah seperti 720, itu chipset-nya sendiri udah stabil dan nggak panas. Jadi, kenaikan performans-nya pun nggak seberapa dan stability-nya pun kurang lebih sama. Tetapi, cooler dapat membantu mendinginkan HP-nya sehingga lebih nyaman di jari saat kita main game. Terlihat di temperatur sebelum dan sesudah ini. Oke, lalu kita cek di Poco X3 Pro. Nah, di sini terlihat skornya juga sama aja, nggak jauh beda. Di 14 ribuan, di 20 ribuan, dan 93 ribuan, dan 119 ribuan. Lalu, suhunya cuma ada kenaikan di 3,3 derajat dibanding sebelum pakai cooler itu 9 derajat. Dan suhu maksimalnya, yang tadinya 36 derajat, jadi cuma 31 derajat. Ini jauh lebih nyaman dipegang. Jadi, di Antutu versi 9 ini, gue nggak bisa ngeliat bedanya antara sebelum dan sudah pakai cooler. Jadi, pas gue tes di sini itu, gue tes di ruangan berasanya yang dingin dan nilainya udah cukup maksimal. Jadi, pas gue pakai cooler juga nggak kelihatan kenaikannya, tapi di suhu maksimalnya aja yang lebih nyaman dipegang. Lalu, kita pindah ke Wildlife Extreme Stress Test. Nah, di sini kelihatan base loop-nya pun nggak naik. Jadi, ini gue mau kasih tau dulu, sebelum pakai cooler ini, gue ngetesnya ada jeda. Setelah pakai Antutu, gue pakai jeda supaya handphonenya dingin dulu, baru gue tes 3DMark. Dan yang sesudahnya, seperti kalian lihat, setelah gue tes Antutu, gue langsung pindah ke 3DMark. Dan kita lihat hasilnya. Ini di base loop-nya itu sama-sama di 938. Dan di lowest-nya, itu sebelum pakai cooler di 886. Padahal sudah didinginkan handphonenya. Dan sesudah pakai cooler, itu masih di 900-an. Jadi, stability-nya itu sesudah pakai cooler, langsung naik ke 99%. Dan sebelum pakai cooler, cuma di 90-an. Jadi, kelihatan di memodel 06 ini, cukup terbukti untuk nambah stabilitas kinerja di handphonenya. Lalu, kita cek di minimal fps-nya masih di 4. Maksimal fps-nya lebih tinggi, mungkin karena sebelumnya sudah didinginkan dulu. Dan sesudah pakai cooler, kan gue langsung dari Antutu langsung ke 3DMark. Terus, di baterainya sama aja. Tapi, sebelum pakai cooler, temperaturnya itu tinggi banget, sampai 49 derajat Celcius. Sedangkan, sesudah pakai cooler, itu cuma di 35 derajat Celcius. Jadi, langsung ke kesimpulannya. Jadi, untuk ketiga tipe ini, ini punya keunggulannya masing-masing. Yang paling dingin jelas, ini, Memo DL05. Selain itu, dia juga ada termostat-nya, dan ada tombol on-off-nya. Dan, buat kalian yang nggak mau ribet banyak kabel, Memo DL02 ini lumayan juga. Karena dia punya lubang Type-C di sini, ini bisa buat sambil ngecas handphone-nya. tetapi, ini yang suhunya paling tinggi di antara ketiganya. Dan, gue cukup kaget dengan Memo DL06 ini. Walaupun dia nggak pakai thermal pad, seperti yang kita tes sebelumnya, kalau pakai thermal pad itu biasanya lebih dingin, tapi ini sudah mencapai di bawah 10 derajat. Dan, gue berani bandingin Memo DL06 ini dengan BR-30RM. Karena suhunya cukup mirip. Kalau ini nggak pakai thermal pad, itu sekitar 10 derajat, dan ini bisa menyentuh sampai 9 derajat. Dan, DL06 ini punya kelebihan lainnya, yaitu padnya lebih lebar dibanding lainnya. Jadi, bisa meng-cover body handphone lebih banyak dibanding cooler lainnya. Tapi, kalau handphone kalian sudah punya liquid cooling, kecil begini juga sudah cukup. Oke, ini jadi bisa balik ke selera kalian masing-masing. Setiap produk punya keunggulan dan kelebihannya. Kalau gue sendiri disuruh beli, gue bakal beli Memo DL05 dibanding Memo DL06. Karena jelas Memo DL05 ini lebih dingin dibanding Memo DL06. Dan, gue nggak suka cooler yang nggak ada on-off-nya. Seperti di Black Shark BR-30 Series. Oke, sebelum gue tutup videonya, gue mau kasih info tentang cara giveaway-nya. Oke, buat giveaway-nya, kalian cukup komen di video gue dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei 2021. Dan, kalian komen mau item yang mana. Lalu, gue akan pilih salah satu dari video tersebut. Lalu, pemenangnya akan gue pilih melalui comment picker di video tersebut. Di tanggal 29 Mei 2021. Oke, semoga caranya gampang dan nggak ngeribetin. Terus, hadiahnya juga nggak akan gue pengut biaya apapun. Dan, akan gue kirim seriongkir. Sekali lagi, terima kasih buat Memo Official Indonesia Shopee yang udah sponsorin ini buat dibagi ke teman-teman sekalian. Dan, kalau misalnya views gue nambah selama 3 minggu ini dan subscriber gue nambah banyak, gue akan tambah giveaway-nya, yaitu Memo DL 02. Tapi, ini keadaannya second. Dan, Memo DL 06. Dan, perlu diingat, dan perlu diingat untuk ketiga item ini nantinya akan gue tes dulu untuk video review. Dan, untuk Memo DL 05 ini nggak akan gue buka dulu dan akan langsung gue kasih. Karena, sebelumnya gue udah beli sendiri jadi masih ada. Oke, semoga videonya bermanfaat dan syarat giveaway-nya nggak bikin susah kalian. Demikian dari Randy. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax